Intro Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memang sudah beredar banyak di media sosial Ada informasi Arab Saudi akan menutup sementara keberangkatan haji tahun ini Tetapi saya harus pastikan begini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati Terutama kepada Jemaah Haji Kabupaten Pati tahun 2020 Bahwa selama tidak ada atau belum ada surat resmi dari Menteri Agama Terkait dengan penundaan Jemaah Haji tahun ini Maka pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji kita tetap jalan Bahkan sampai hari ini kita masih tetap menerima proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 Yang data terakhir pagi tadi kita cek baru ada sekitar 849 orang yang melakukan pelunasan dari 1329 orang Tetapi kita masih punya waktu sekitar 1 bulan karena terakhirnya sampai tanggal 30 April Dan saya optimis ini bisa terpenuhi kecuali nanti kalau ada kebijakan lain yang benar-benar resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan penundaan itu Tetapi kita tunggu saja Sampai hari ini belum diputuskan bahkan pemerintah Saudi secara resmi belum memberikan informasi Ini hanya baru informasi yang beredar di media masa dan di beberapa rilis yang kita baca di media sosial juga Itu sebenarnya Arab Saudi tidak memastikan akan menunda tetapi ada kemungkinan Itu akan ditunda sambil menunggu perkembangan situasi lebih lanjut menjelang pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 di bulan Tulkodah yang akan datang Kita tidak usah berada diandai dulu kita tunggu saja keputusan resmi dari pemerintah Saudi Tapi nanti begitu ada keputusan baru kemudian kita laksanakan kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai antisipasi dari misalnya kemungkinan terburuknya ditunda Jadi tidak perlu berada diandai dulu Proses kita tetap berjalan Jadi saya ke teman-teman stakeholder terkait, ke teman-teman bank, teman-teman dinas kesehatan Pokoknya the show must go on Pertunjukan pokoknya jalan terus selama tidak ada kalimat resmi dari Saudi, dari Penteri Agama Kita akan tetap jalan terus Masa tunggu kita sampai hari ini masih di tahun 2045 Jadi daftar sekarang keberangkatan 2045 Dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati Karena ada wabah COVID-19 ini Sampai dengan tanggal 21 April yang akan datang Kita tidak bisa melakukan pendaftaran haji Kecuali sangat emergensi Emergensi itu artinya dia hanya punya waktu hari ini Maka dia kami terima pendaftarannya Tetapi yang tidak seperti itu Kami mohon untuk bisa ditunda setelah tanggal 21 April 2020 Itu pun yang emergensi itu sesuai sistem yang ada di kita Kita batasi hanya 5 orang per hari Hanya 5 orang dan setelah orang yang ke-6 Itu sistem kami secara otomatis akan memblokir Artinya tidak bisa diterima lagi pendaftaran hajinya Jadi orang yang ke-6 harus mau di hari berikutnya Begitu seterusnya Makanya saran kami kalau tidak emergensi Mohon bisa ditunda setelah tanggal 21 April saja Kebupaten Pati kebetulan kalau terbanyak sejawa tengah tidak Tetapi tahun ini kita terbanyak kedua setelah kota Semarang Dan hampir rata-rata setiap tahun kita begitu Kita jemaah terbanyak kedua sejawa tengah setelah kota Semarang Terima kasih telah menonton